Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara riset secara mandiri akunbelajar.id Selama ini banyak pengguna akunbelajar.id itu ketika mengalami lupa password atau sandi itu diriset oleh kepala sekolah Celakanya kepala sekolah ini juga lupa sandinya Maka minta bantuan ke kapten atau ke kapten atau minta riset ke pusat Nah sekarang kita bisa melakukan riset secara mandiri Bagaimana caranya? Silahkan dibuka browsernya Ketik alamat pelajar.id Nah seperti ini Kemudian silahkan di enter Nah setelah itu arahkan kursor ke tombol riset password Klik saja riset password Kemudian masukkan email kita Nah kemudian tanggal lahir kita Nah setelah itu klik cari akunbelajar.id Nah setelah itu disini kita akan diminta Riset melalui email pribadi kita atau hp kita Selanjutnya ada dua pilihan Kita riset melalui email pribadi atau hp Ketika kita mau riset lewat email pribadi Maka klik kirim kode ke email pribadi atau lewat handphone Nah kita coba lewat handphone ya Saya klik yang ini Yang bawah Nah disini diminta kode atp lewat hp ya Jadi lihat hp kita Disana ada kode atp ya Ini yang saya mendapatkan kode atp Saya ketik saja Kemudian Nah ini Setelah itu kita diminta Ketik sandi yang baru Nah setelah itu klik ganti password Sekarang ada keterangan password berhasil diganti Kita coba sekarang Kita login menggunakan sandi yang baru Kita coba Menggunakan Sandi yang baru Misalkan kita buka gmail.com Nah disini Kita diminta login Gunakan sandi yang baru tadi Kita klik next Nah sekarang kita Bisa login menggunakan password Atau sandi yang baru Kita selain bisa membuka email Juga bisa kita gunakan tadi Membuka Fitur-fitur yang lain Misalnya google drive Kemudian Classroom Meet dan lain sebagainya Oke sampai disini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menikmati